selamat menikmati selamat menikmati dan disini ada sebuah filter elko menuju ground ini elko abl ya namun yang terpenting ini sebenarnya adalah rangkaian resistor ini ini biasanya ada resistor ini seri ya nanti kita tes dulu pertama adalah resistornya dan untuk langkah pertama tentu saja saya sudah melakukan solder ulang disini di area abl ini ya ini sudah saya solder ulang semuanya dan gambar tetap saja gelise atau masalah belum terselesaikan namun itu langkah yang terbaik karena sebelum kita melakukan pengecekan atau pengukuran kita harus men-solder ulang dulu semua solderannya retak-retak oke dilanjutkan kita cek resistor ini ini adalah resistor pertama setelah pin flyback untuk mengeceknya cukup kita netralkan satu kakinya saja kita pastikan satu kakinya tidak terhubung ke jalur PCB ini resistor ini nilainya 1 kilo ohm ini ya ini sudah saya lihat gelangnya coklat hitam merah emas ini ini 1 kilo ohm apakah normal kita cek dulu dengan multitester di skala kali 1 kilo ohm oke kita tes resistornya disini dan nilainya 1 kilo ohm ini normal dan selanjutnya kita cek resistor berikutnya ini karena terseri disini ini ada resistor lagi dan tidak usah kita netralkan ya karena disini sudah kita netralkan langsung saja kita cek disini oke bergerak sangat sedikit ini bergeraknya ini sebenarnya masih ada hubungan dengan jalur ini ini karena zener tidak masalah tidak usah kita lepas cukup kita ketahui saja bahwa ini bergeraknya sedikit menunjukkan nilai sekitar 300 atau 400 kilo ohm ini sepertinya tidak normal sedangkan resistornya kita lihat disini oke ini adalah resistornya ini padahal resistornya nilainya 27 kilo ohm dengan warna merah, ungu, oran, dan emas ini sementara resistor yang tadi 1 kilo ohm ini berarti ini kemungkinan besar ini rusak ini ya oke kita lepas saja resistornya supaya lebih mudah kita tes langsung ya ini resistornya nilainya 27 kilo ohm dan langsung kita cek menggunakan skala kali 1 kilo ya sudah pas ini skalanya kita saksikan malah tidak bergerak sama sekali ini ya tadi karena mengeceknya di PCB dan masih terhubung ke diode zener dan lain-lain namun ini jelas sekali tidak bergerak sama sekali bisa dipastikan resistor ini putus oke ini resistornya saya punya yang wattnya lebih besar ini lebih besar bentuknya dan itu malah lebih baik karena yang aslinya ini ukuran 1.4 watt kecil sekali jadi kita ganti yang lebih besar saja ini ukuran 1.5 watt nilainya sama saja 27 kilo ohm oke langsung kita pasang di PCBnya disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kita pasang dan jangan lupa untuk yang kita netralkan tadi ini yang resistor satunya kita solder lagi oke sudah oke sudah dan langsung saja kita coba semoga saja berhasil ini cuma satu resistor saja yang rusak oke kita colokin stackernya oke dan TV sudah on ini kita lihat hasilnya seperti apa oke ini sudah celing ya sudah normal untuk warnanya ini berkedip hanya karena kameranya saja goyang oke ternyata cuma resistornya saja yang rusak dan cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh